Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dalam channel The Basin Family Kali ini apa ya yang mau kita lakukan Yuk kita masak-masak ya Masak telur dadar Yang tidak biasa Yaitu telur dadar Korea Pertama Kita pasti harus siapkan Bahan-bahannya Ini ada wortel Kita iris kecil-kecil Sampai habis Sampai tuntas Kemudian Ada sayur-sayuran Ada daun bawang Ada bawang putih Ini semua kita siapkan Kemudian Sawi Nah inilah sawi yang menjadi Andalan kita membuat telur dadar Korea Direbus supaya layu Tumis Sayur-sayuran Pertama tumis dulu bawangnya Baru sayur-sayurannya ya Ditumis oseng-oseng-oseng Setelah itu siapkan telurnya Sebagai bahan utama Telur Kocok-kocok lepas Kasih lada bubuk Penyedap rasa Dan garam secukupnya Jangan banyak-banyak Nanti darting lagi ya Terus Kita kocok-kocok deh tuh Sampai Nanti Telurnya ini lepas Yuk lanjut Setelah itu Sayuran yang tadi ditumis Kita campur Oleskan wajan Nah kita mau mendesainnya Dalam bentuk wajan Yang buat kue apa Mampuk kue apa ya Nah sawi yang sudah layu Kemudian kita taruh Kita tambahkan sosis Buat pelengkapnya Kemudian telur yang sudah Dikocok-kocok dengan sayuran Taruh di wadah sawi Nah gini Taruh sosis Ya satu Satu Ini lubangnya kan ada tujuh Pas banget tuh Buat sehari ya Terus kita kasih Yang namanya Keju-keju Yang sudah diparut Biar tambah lagi Tambah endel banget Udah semua Kemudian dilipat Daun sawinya Kan udah layu Jadi lipatannya bisa masuk Nah sudah dilipat Kita tutup ya Dalam api sedang Kita masak Tunggu sampai Berwarna kecoklatan Gini nih Nah berarti Sudah jadi deh Angka Telur dadar Korea Siap disantap Selamat mencoba Sekali-sekali Telurnya Boleh dong Beda di dadarnya Ya Pasti banyak kreasi-kreasi lain Selamat mencoba 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 Terima kasih telah menonton